Usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar pembelajaran tatap muka dihentikan selama satu bulan ditolak oleh Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. Luhut hanya memangkas kapasitas sekolah menjadi 50%. Kebijakan ini diambil sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas hingga diperkuat dengan instruksi mendagri. Kebijakan PTM 50% ini sudah disetujui oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. Meski usulannya ditolak, Anies tak berkecil hati. Ia setuju dan akan menjalankan pembelajaran tatap muka atau PTM 50% sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Menurut Anies, haram bagi Pemfrop DKI Jakarta untuk menjalankan aturan yang bertentangan dengan keputusan dari pemerintah pusat. Ia mengatakan sikap yang ia ambil sekarang merupakan bentuk dari kedisiplinan dalam tata kelola pemerintah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikuti terus informasi terbaru lainnya di Tribun Jakarta Update. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!